Pajak Penghasilan Pasal 24 Pajak Penghasilan Pasal 24 Pajak yang Mereka membayar pajak 2 kali Di negara yang berbeda Ada 8 sumber penghasilan Kena pajak yang dapat digunakan Untuk memotong hutang Pajak Indonesia Ialah 1. Pendapatan dari saham dan Surat berharga lainnya Serta keuntungan dari Pengalihan saham 2. Penghasilan berupa Barang Royalti dan sewa yang berkaitan Dengan penggunaan 2. Penghasilan berupa Barang Royalti dan sewa yang berkaitan Dengan penggunaan harta Benda bergerak 3. Penghasilan berupa Bunga Royalti dan sewa yang berkaitan Dengan penggunaan harta Tidak bergerak 4. Penghasilan berupa Imbalan yang berhubungan dengan jasa 5. Pendapatan dari Bentuk usaha tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmayanti Asyibuan NPN 1905-1703-29 Disini saya akan menjelaskan tentang Metode kredit terbatas dalam PPH Pasal 24 PPH Pasal 24 Mengatur tentang pajak Yang dibayar atau terhutang Di luar negeri atas Penghasilan yang dibayar Atau terhutang Di luar negeri yang dapat Dikreditkan terhadap pajak Yang terhutang di Indonesia Karena itu Pajak ini langsung dikenakan Atas penghasilan yang diterima Atau diperoleh wajib pajak Di luar itu Tidak bisa dijadikan pengurangan Pajak Hal ini yang dikenal Sebagai metode Kredit terbatas Atau ordinari Kredit metode Atau limited kredit metode Ada pun besar PPH Pasal 24 Menurut metode Kredit terbatas Bisa dihitung dengan rumus Yaitu Penghasilan Neto negara A Dibagi Penghasilan kena pajak Dikali PPH terhutang Ada pun Ilustrasi Perhitungan pengurangan pajak Penghasilan dari luar negeri Yang diatur Di dalam PPH Pasal 24 Yaitu Pertama-tama Anda akan Diminta Untuk mengisi Data nominal Pajak Yang Anda bayarkan Di luar negeri Untuk mendapatkan Ilustrasi Mengenai Besarnya pajak Yang harus dibayar Di dalam negeri Jika nilai Jika nilai pajak Di luar negeri Yang telah Anda gunakan Sebagai kredit pajak Di Indonesia telah berkurang Atau dikembalikan Anda tinggal Membayar Jumlah Terhutang tersebut Ke Kantor pelayanan pajak Di Indonesia Mungkin Ilustrasi ini Akan membantu Anda Untuk memahaminya PT. Boy Tohir Di Indonesia Adalah Pemegang saham Mayoritas Atas Newcastle United Di Inggris Selama tahun 2014 PT. Boy Tohir Memperoleh Keuntungan Sebesar 500 USD Ketentuan pajak Penghasilan Yang berlaku Di Inggris Adalah 48% Dan Pajak Dividen Pajak Dividennya Adalah 38% Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Intan Ceyani Dari kelompok 3 Saya ingin Melanjutkan Pembahasan Tentang ilustrasi Soal kedua Ataupun Contoh soal kedua Mari kita lihat Contoh soalnya Dan saya akan menjelaskan Menjawabnya Serta koreksi-koreksi Yang ada di dalam soal tersebut Disini Soalnya yaitu PT. ABC Tahun 2017 Memperoleh pendapatan Neto di dalam negeri Sebesar 25 miliar Dan di luar negeri Sebesar 10 miliar Asumsi pajak Di luar negeri Sebesar 20% Total penghasilan Yang tercatat Adalah sebesar 35 miliar 35 miliar Ini didapatkan Dari penghasilan Dalam negeri Ditambah penghasilan Luar negeri Nah disini yang diminta Yaitu total PPH terhutang Dan PPH maksimum Yang dapat dikreditkan Untuk itu Kita hitung dulu Total PPH terhutangnya Yaitu 25% ini sudah ditetapkan Dalam PPH Pasal 24 25% ini Dikali dengan Total penghasilan itu tadi Yaitu 35 miliar Hasilnya 8 miliar 750 juta Kemudian Kita masuk ke PPH maksimum Yang dapat dikreditkan Penghasilan Luar negeri Dibagi dengan Total penghasilan Kemudian Dikali dengan Total PPH Terhutang tadi Yaitu 8 miliar 750 juta Maka kita masukkan Angkanya 10 miliar Dibagi dengan 35 miliar Kemudian Dikali dengan 8 miliar 750 juta Maka dari hasil ini Kita dapatkan Sebesar 2 miliar 500 juta Jadi PPH Yang sudah dibiarkan Di luar negeri Itu sebesar 2 miliar 500 juta Nah dari nominal Inilah Sebagai Yang digunakan Sebagai pengurangan Pajak di luar negeri Nah Sebelum kita Membayarkan pajak Di luar negeri ini Kita harus melaporkan Terlebih dahulu Kepada pihak Kantor Payanan pajak Dengan membawa Bukti-bukti Dokumen-dokumen Serta SPT Tanggungan kita Dari soal itu tadi Adanya terjadi Koreksi Yaitu Yang menyebabkan Pajak Atas penghasilan Terhutang Di luar negeri itu Dilaporkan Dilaporkan Lebih besar Dalam SPT Tahunan kita Yang menyebabkan Pajak luar negeri Tertera Kurang bayar Nah Maka Akan berakibat mungkin PPH yang di Indonesia Menjadi kurang bayar Nah Untuk ini Yang satu ini Disinilah wajib pajak Harus melakukan Koreksi Koreksi diri Dengan melakukan Pembetulan Atas SPT Tahunan kita Nah Jika Pembetulan tadi Sudah dilakukan Maka Bunga Terhutang Atas pajak Yang kurang Dibayarkan tadi Tidak akan tertagi lagi Jika kita sudah Melakukan koreksi Diri Atas SPT Tahunan kita Namun Jika Koreksi yang kita Lakukan tadi Menghasilkan Penghasilan Terhutang Luar negeri itu Lebih kecil Yang dilaporkan Di dalam SPT kita Maka menyebabkan Laporan pajak Luar negeri Lebih besar Dan Koreksi ini Mengakibatkan PPH terhutang Di Indonesia Lebih kecil Nah Akibatnya PPH Kelebihan bayar Nah Kelebihan ini Bisa dikembalikan Kepada kita Setelah kita Melakukan perhitungan Dengan utang pajak Pajak lainnya Koreksi ini Mengakibatkan PPH terhutang Di Indonesia Lebih kecil Nah Akibatnya PPH Kelebihan bayar Nah Kelebihan ini Bisa dikembalikan Kepada kita Setelah kita Melakukan perhitungan Dengan utang pajak Pajak lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dari Baskara NPM 1905 170347 Saya akan menjelaskan persyaratan administratif Pengkreditan pajak di luar negeri Wajib pajak yang telah membayarkan pajak di luar negeri Dan ingin mengkreditkan ini di Indonesia Terlebih dahulu harus menyelesaikan permohonan di kantor pelayanan pajak Permohonan kemudian dilampirkan bersamaan dengan SPT tahunan Dan dilampirkan dengan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan di luar negeri Fotokopi SPT dari luar negeri Dan ketiga Dokumen pembayaran dari luar negeri Demi meringankan beban pajak Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri Maka penghasilan Yang diterima dari luar negeri Bisa dikreditkan Terhadap pajak terhutang Atas seluruh pajak yang dibayarkan di dalam negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ramadhani Syafitria S NPM 1905-17-0354 Kelas G3 Akutansi Pagi Dan saya dari kelompok 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang penghitungan kredit pajak luar negeri PPH pasal 24 Di sini saya ada contoh soal yang bisa kita lihat bersama PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 Sebagai berikut Diketahui penghasilan dalam negerinya itu sebesar 400 juta Penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta Di sini yang ditanya Hitunglah PPH pasal 24 atau kredit pajak luar negeri PT Sinar Gemilang Pada tahun 2014 Di sini kita akan mencoba jawab Menghitung total penghasilan kena pajak Penghasilan dalam negerinya kan sebesar 400 juta Penghasilan dari Vietnam itu sebesar 200 juta Jumlah penghasilan netonya itu dijumlahkan 400 juta di jumlah dengan 200 juta menjadi sebesar 600 juta Terus yang kedua kita menghitung total PPH terhutang Pajak terhutang 25% dikali 600 juta Dikali 600 juta yaitu jumlah penghasilan netonya itu kan 600 juta Kita kali dengan 25% Sama dengan kita mendapatkan hasil RP 150 juta Terus yang ketiga kita menghitung PPH maksimumnya yang dapat dikreditkan PPH maksimum yang dapat dikreditkan itu Dapat kita Hitung dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan Terus hasilnya dikali dengan PPH terhutang Di sini penghasilan luar negerinya itu sebanyak 200 juta Dan penghasilan total penghasilan itu 600 juta 200 juta dibagi dengan 600 juta Kemudian dikali dengan 150 juta yaitu total PPH terhutang Di sini kita dapat hasil 49.999.000 Yang dapat kita bulatkan menjadi 50.000 Terus yang keempat kita itu menghitung PPH yang terhutang Atau dipotong di luar negeri Yang dipotong di luar negeri itu 20% x 200 juta Sama dengan 40 juta Dan hasilnya itu 40 juta Penghitungan PPH pasal 24 adalah sebagai berikut Dari penghitungan di atas kredit pajak luar negeri yang dibolehkan Sebesar 40 juta yang kita dapat hasil tadi Atau sebesar PPH yang terhutang Atau dibayar di luar negeri Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPH Maksimum yang dikreditkan dengan PPH yang terhutang Atau dibayar di luar negeri Kemudian pilih jumlah yang terendah Sekian penjelasan dari saya Tentang contoh soal Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ade Putri Sulistri akan melanjutkan pembahasan materi Saya akan membahas mengenai perhitungan PPH pasal 24 Apabila terjadi kerugian usaha di dalam negeri Berikut ini kasus dan pertanyaannya akan saya bahas PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta Dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 30% Dalam negeri menderita kerugian sebanyak 200 juta Hitunglah PPH pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014 Pertama mari kita menghitung total penghasilan kena pajak Yang mana diketahui penghasilan dari Belanda yaitu sebesar 600 juta Penghasilan dari dalam negeri mengalami kerugian yaitu sebesar 200 juta Jumlah penghasilan net yaitu 600 juta dikurangi 200 juta Sama dengan 400 juta Dua, menghitung total PPH terhutang Yaitu pajak terhutang sebesar 25% dikali 400 juta Sama dengan 100 juta Yang ketiga, menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terhutang Yaitu 600 juta dibagi 400 juta Dikali 100 juta sama dengan 150 juta Yang keempat, menghitung PPH yang terhutang atau dipotong di luar negeri Di Belanda, tarif pajak berlaku 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta Jadi, kredit pajak yang diperoleh dari PPH pasal 24 adalah Kita lihat yang paling rendah nilainya Yaitu 150 juta Jadi, 150 juta Baiklah, saya disini akan menjelaskan kemungkinan usaha di luar negeri Disini saya sudah mencatat soalnya Contoh soal yang akan saya jelaskan kepada teman-teman soalnya Di sini Ini contoh soalnya, sudah mencatat Saya akan membacakan soalnya PT Selaras pada tahun 2017 memperoleh penghasilan itu Sebagai menitahilan Memperoleh penghasilan merupakan laba sebesar 300 juta Tarif pajak yang berlaku sebesar 40% Di Jerman menerita kegugian sebesar 500 juta Tarif pajak yang berlaku 25% Di dalam negeri memperoleh laba sebesar 500 juta Hitunglah PPH pasal 24 Nah, sebelum kita menjawab contoh soal tadi Saya akan menjelaskan Pertama, kita sebelum mencari PPH pasal 25 Pertama, kita harus mengetahui dulu Total PPH yang dikenakan pajak Kemudian, total PPH yang terhutang Kemudian, total PPH maksimum yang dapat dikreditkan Dan terakhir, PPH yang teruntung yang dapat dipotong di luar negeri Nah, pertama kita cari total PPH terhutang Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa hasil penghasilan di luar negeri Nah, disini sudah saya catat Penghasilan dalam negeri itu sebesar 300 juta Kemudian, penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta Ditotalkan, dijumlahkan 5300 juta ditambah 500 juta menjadi 800 juta Dan itulah yang akan menjadi jumlah penghasilan itu Nah, kemudian kita mencari tentang PPH yang terhutang Caranya itu gimana? 25% dikali dengan jumlah penghasilan itu Nah, disini sudah saya tuliskan juga 25% dikali dengan 800 juta Sama dengan 200 juta tua PPH yang terhutang Kemudian, mencari tentang PPH yang PPH maksimum yang dapat dikreditkan Itu gimana cara nyariknya? Cara nyariknya Jumlah penghasilan neto Eh, salah, maaf Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan Kemudian, dikali dengan total PPH terhutang Nah, seperti ini 300 juta dibagi dengan 800 juta Kemudian, dikali dengan 200 juta Hasilnya 75 juta Itulah PPH maksimum yang dapat dikreditkan Dan terakhir, cara nyari PPH yang dapat dipotong di luar negeri Itu tadi kan yang tarif pajaknya sebesar 40% 40% dikali dengan 40% dikali dengan penghasilan dari luar negeri Itu 40% dikali dengan 300 juta Hasilnya 120 juta Pertanyaannya, yang dapat dikreditkan yang mana? Yang dapat dikreditkan itu adalah 75 juta Dari hasil yang paling terendah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih